Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman tutorial tentang bagaimana cara membeli saham ipo goto ipo itu adalah initial public offering jadi semacam penawaran umum oke goto itu adalah gojek tokopedia ayo kita coba membeli saham iponya tutorial cara membeli saham ipo langkah pertama tentunya teman-teman buka bursa efek sebetulnya bisa juga lewat www 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 www.t.ab garis datar ipo tapi saya coba pakai website bursa efek juga karena bisa juga beda dari yang lain nah setelah disini klik saja airspec indonesia dan kalau ketika teman-teman sudah kondisi seperti ini teman-teman pilih saja elektronik indonesia public offering ini ipo eipo nah kalau di kondisi seperti ini teman-teman silahkan login dulu silahkan login ini saya sudah ada masukkan email passwordnya setelah itu saya bukan robot setelah itu pilih sepeda kalau sudah masuk seperti ini teman-teman silahkan pilih jenis saham yang teman-teman ingin mau beli disini ada beberapa kalau close berarti sudah tidak bisa ini ada masih beberapa ada yang bisa ini masih bisa kemarin saya sempat beli somewhere juga alhamdulillah ini dapat sudah close dia nah kita fokus ke goto aja gojek tokopedia kita klik ini info lebih lanjut nah kalau teman-teman jangan lupa ya baca dulu prospektusnya sebelum membelinya jadi resiko teman-teman tanggung sendiri nah kalau di kondisi seperti ini teman-teman silahkan pilih pesan masukkan jumlah lot yang ingin teman-teman beli dan tentunya disesuaikan dengan jumlah uang yang ada di RDN rekening dana nasabah atau atau biasa disebut rekening dana investor di sekuritas coba masukkan sejumlah 1 juta wow 30-30 juta miliar kita masukkan saja 50 50 masih meng-cover 60 sudah tidak meng-cover 50 55 tidak meng-cover karena saldo saya di RDN itu cuma 1,7 31 oke segini saja mungkin kita pesannya setelah begini teman-teman jangan lupa baca ini pembesaran perlukan pihak terbiasa tidak 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 pihak berjalan menjadi pembulan tidak 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 oke kalau seperti kondisi seperti ini klik saja kirim Nah disini akan muncul 1.720.3800 Penjahat terpusat Nah kalau di kondisi seperti ini Teman-teman Nah kalau di kondisi seperti ini Ini sudah jam 11 malam Saya tidak bisa tidur Oke simpan Selanjutnya klik simpan Setelah oke Minta kode OTP Jadi yang seperti kemarin juga WeRitual disini agak lama Nah disini sudah muncul Masukkan saja Nah kalau di kondisi seperti ini Klik aja simpan pesanan Tentunya kode OTP ini masuk di nomor yang teman-teman daftarkan Klik pesan Oke berhasil Begitulah cara pemesanan Saham Ipok Ini saya public offering penawaran umum Seperti ini kemarin Ada beberapa Yang saya Tidak Ada yang tidak dapat Seperti ada CP Enak ini sempat dapat Di approve semua Sementara WeRitual di approve Tapi Cuma sedikit Yang saya dapatkan Ini Macam-macam ini 160 Yang penjatahnya cuma dapat Di ini 14 slot Kembali Nah disini Nostatus Yang penting teman-teman Sediakan saja Dananya Nanti ini Tanggal 7 Akan muncul statusnya Apakah Mendapat sahamnya Atau tidak Atau tidak Oke Mungkin segitu saja Sering-seringnya Mengenai Cara pemesanan Saham Ipok Tentunya di Mandiri Sekuritas Saya memakai Mandiri Sekuritas Semoga Video ini bermanfaat Jika teman-teman Ada pertanyaan Silahkan Silahkan Komentar Di kolom komentar Atau bisa juga DM saya Di Instagram Saya akan berusaha Untuk menjawab Kalau saya tidak tahu Jauh banyak Saya akan berusaha Untuk mencari Atau bertanya Kepada teman-teman saya Oke Lebih dan kurangnya Saya Mohon off Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Tengah malam Bye